Pemukiman Pantai Indah Kapuk Pemukiman Pantai Indah Kapuk atau yang biasa disebut PIK telah menjadi area yang memiliki kesan pemukiman mewah. PIK terbagi menjadi dua wilayah di mana PIK 1 berlokasi di penjaringan Jakarta Utara dan PIK 2 di Kabupaten Tanggrang, Banten. PIK pada awalnya merupakan lahan hutan mangrove dan rawa yang kemudian direncanakan menjadi lokasi ruang terbuka hijau sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta tahun 1985 hingga 2005. Namun, pada tahun 1995, PIK akhirnya dibangun untuk menjadi area pemukiman oleh Cibutra Group yang juga berperan dalam keberhasilan reklamasi pesisir Jakarta Utara menjadi Ancol pada tahun 1992. Krisis ekonomi 1998 serta terhambatnya pembangunan PIK pada tahun 1997 dan 2002 membuat pembangunan PIK diambil alih oleh perusahaan pengembang Agung Sedayu Group dan Salim Group yang kini telah berhasil membangun area perumahan PIK 1 yang tertiri dari dua pulau hasil reklamasi dengan nama Gulf Island dan Ebony Island. Tak berhenti sampai di situ, Agung Sedayu Group dan Salim Group kini membangun proyek PIK 2 Sedayu Indo City yang mulai didirikan pada tanggal 8 September tahun 2000 sebagai perpanjangan dan penyempurnaan tata kota serta tata letak keseluruhan yang direncanakan lebih baik dibandingkan PIK 1 serta dapat memenuhi standar internasional. Bergeser sedikit dari pesatnya proyek PIK 2, kita dapat melihat tembok beton dengan pagar pembatas berwarna hijau yang memisahkan desa Salembaran, desa Lemo, dan desa Muara dengan kawasan PIK 2. Pada kawasan PIK 2, kita dapat melihat gedung tinggi serta akses transportasi yang memadai. Hal ini memberikan kesenjangan yang kontras terlihat pada pemukiman desa dibalik tembok pembatas yang telah tergusur, jauh dari kata elit, serta akses transportasi yang minim penerangan hingga keselamatan. Kehidupan warga desa yang berbatasan langsung dengan mega proyek PIK 2 ini menjadi potret fenomena kesenjangan yang lagi-lagi terjadi di ibu kota Jakarta. Prokontra turut bermunculan mengenai kesenjangan yang terjadi serta proyek yang disinyalir dapat mengancam lingkungan. Namun, hingga saat ini, proyek PIK 2 masih tetap berjalan. Tembok setinggi 3 meter ini telah 6 tahun berdiri di tengah kesenjangan yang terjadi. Tidak hanya itu, tembok ini juga menghalangi akses jalan dan mata pencaharian penduduk kampung, serta menjadi penyebab adanya banjir di wilayah kampung ini. Lantas, apa sebenarnya arti dari dibangunnya tembok sepanjang 6 kilometer ini? Angin laut berembus kencang meniup perahu Terus berlayar mendorong nelayan, bahu-membahu Kesenangan tak berlangsung lama, kian lahan terhimpit oleh tembok raksasa Dinding pembatas turut mengapit, menyisakan jalan yang sempit Kini nasib tak lagi sama Menggali asa dengan membara, menembus tembok perkasa Keadaan terlanjur sukar untuk diperjuangkan Mata pencaharian telah hilang, silih berganti dengan kepasrahan Lantas, apakah tembok yang menjulang ini kian menjadi sebab terjadinya kesenjangan ini? Bersama saya Adam Kahn, musuh tuntas potret realita Inilah 5 News selengkapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton